Terima kasih masih bersama kami di Showbiz Close Up dan kita masih ngobrol-ngobrol sehari ini tentang persiapan langkaian acara pernikahan dari Gibran dan juga Selfie. Tadi kita sudah sempat bahas tentang Midodareni. Tapi yang Abdul ya, kita cek video berikutnya tentang istilah Midodareni itu seperti apa sih? Ini dia liputannya. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah Midodareni. Mungkin Anda sudah sering mendengar, namun tahukah Anda apa makna sebenarnya dibalik malam Midodareni? Berasal dari kata Widodari yang berarti pidadari dalam bahasa Jawa. Bagi pengantin Jawa, prosesi Midodareni merupakan tahapan penting yang haram untuk dilewatkan. Masyarakat Jawa kuno percaya di malam ini para bidadari akan turun dari kayangan untuk menyempurnakan dan mempercantik mempelai wanita sehingga memiliki aura bak bidadari. Pelaksanaan malam Midodareni biasanya dilakukan malam hari setelah upacara pemantapan dan siraman. Pada malam ini mempelai wanita yang sudah dirias harus berdiam diri di kamar dan tidak boleh tidur sejak jam 6 sore hingga tengah malam. Setidaknya ada empat tahapan dalam proses Midodareni. Pertama, jonggolan. Calon mempelai pria datang untuk bertemu dengan orang tua calon mempelai wanita. Kedua, tangtingan. Calon pengantin perempuan menjalani tangtingan atau meyakinkan diri kepada Tuhan bahwa calon pria merupakan pasangan yang tepat. Ketiga, penyerahan catur weda. Dalam tahapan ini pihak perempuan yang diwakili oleh ayah dan ibu akan membacakan dan menyerahkan sebuah aturan dalam menjalani pernikahan. Keempat, Wilujeng Majemukan. Dalam acara ini kedua orang tua dari calon mempelai saling bertemu untuk merelakan kedua anaknya yang akan menjalani pernikahan. Masyarakat adat Jawa kuno percaya saat melaksanakan adat Midodareni, Bidadari akan datang untuk mempercantik mempelai wanita bak Bidadari. Terlepas benar atau tidaknya kepercayaan ini, tradisi Midodareni tetap dijalankan hingga kini. Pernikahan merupakan momen yang paling istimewa bagi setiap pasangan. Tidak heran jika sejumlah tradisi jelang pernikahan tetap dilestarikan untuk menghadirkan pernikahan yang sempurna. Tim Liputan, iNewsTV